Tapi saya kira kalau dari sumber pertama yang memberikan penjelasan, tentu distorsinya tidak terlalu banyak. Karena itu kami berharap agar mahasiswa kita ini, meskipun dia sudah mendapatkan pembelajaran secara konseptual, teoretik, tapi dia juga perlu paham tentang aktual empirik daripada kegiatan-kegiatan di parlimen ini. Saya berharap di bagian akhir pertemuan ini mungkin perlu ada ruang untuk tanya jawab dengan mahasiswa kita, tapi mohon maaf mahasiswa itu biasanya idealismenya tinggi, pertanyaannya kritis, tetapi selalu saya ingatkan, boleh kritis, tetapi harus etis. Sehingga dengan demikian, apa namanya, interaksi itu berjalan lebih baik. Jadi kami datang di sini dalam kerangka proses pembelajaran agar mahasiswa kita, anak-anak kita ini tidak hanya memahami secara konseptual, teoretik tentang performans daripada parlementaria ini, tapi dia paham benar secara aktual empirik bagaimana diskusi-diskusi yang berkembang di dalam parlement ini. Saya kira itu tujuan dari kedatangan kami, sehingga dengan demikian, jika mahasiswa kita yang akan datang ini menjadi alumni, itu sangat paham bahwa di DPR itu sana, sesungguhnya disitulah dapurnya tentang perundang-undangan dan lain sebagainya, sebagai kebijakan negara di dalam mengelola kehidupan bernegara ini. Saya kira demikian, sebagai pengantar, dan tak lupa sekali lagi, terima kasih atas penerimaan ini. Mudah-mudahan kunjungan-kunjungan yang demikian ini, kami bisa lakukan secara berlanjut. Terima kasih, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Bapak Profesor Dr. Goukadir atas sambutannya. Lalu sambutan yang kedua kami persilahkan kepada Kepala Subbagian Penerangan, bagian Rumah Sekretariat Jenderal DPR RI, kepada Ibu Erna Agustina Esos kami persilahkan. Terima kasih Kak Denan. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Yang saya hormati, Bapak Profesor Dr. Goukadir, selaku Ketua Delegasi. Kemudian ada Bapak Jai Dina, Bapak Dosen Ilmu Pemerintahan di UNHAS. Tentunya yang kami banggakan adik-adik mahasiswa, mahasiswi UNHAS yang berkesempatan hadir di sini. Ini satu kelas apa bagaimana? Satu kelas. Cuma satu kelas saya pikir kok sedikit banget gitu. Satu mata kuliah, satu mata kuliah. Satu mata kuliah. Keren banget kan satu mata kuliah bisa jalan-jalan ke Jakarta gitu ya. Oke, yang juga kami banggakan ini para mata humas kita, ada Kak Indah yang bertugas sebagai narasumber kita pada siang hari ini dan Kak Dina sebagai moderator. Dan kami juga di sini dibantu oleh teman-teman, ada PTT, ada pegawai DPR itu Pak, Kak Rio, kemudian ada teman-teman mahasiswa juga yang magang di DPR hari ini, ada Kak Ronan, ada Kak Gana, sama Kak El. Ini masih semester berapa? Semester 4. El semester berapa El? Semester 6, jadi masih kakaknya juga ya, senior. Nanti kalau ada yang mau magang di sini juga bisa, tapi kalau yang dimasukin ke apa, ditugaskan di bagian humas biasanya dari komunikasi. Seperti itu. Puji syukur pada kita panjatkan kehadirat Allah SWT, bahwa atas perkenannya kita bisa dalam keadaan sehat, bahwa alafiat semuanya, kemudian kita bisa melaksanakan pertemuan kita pada siang hari ini. Mewakili kesejahteraan dan badan keahlian DPR RI, kami mengucapkan selamat datang di gedung kompleks parlemen. Suatu kebanggaan bagi kami bisa memperkenalkan DPR RI lebih jauh lagi kepada adik-adik mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa. Semoga di antara adik-adik ini ada yang nanti jadi, mau jadi anggota DPR, ada enggak yang mau jadi anggota DPR? Ada? Enggak mau? Sebelum kita masuk ya kepada perkenalan tentang DPR RI lebih jauh lagi oleh Kak Indah nanti, mungkin Bunda boleh tanya ya, apa sih yang tergambar di kepala kita kalau dengar kata DPR gitu? Wakil rakyat, oke normatif. Terus mana nih mahasiswa yang kritis? Tadi kata Pak Doktor ini mahasiswanya kritis, jadi kita akan bersiap-siap. Ya kita ver-veran aja, mungkin berita-berita tentang DPR RI pasti sudah sampai juga ya ke Makassar ya, tentang berita-berita yang kita terima di media itu banyak sekali yang negatifnya. Nah itu sebenarnya bukan pandangan kita saja, mungkin adik-adik juga punya pikiran seperti itu, tapi kita ver-veran. Yang diberitakan itu kebanyakan yang korupsi, yang tidur saat rapat, ngapain sih udah dipilih, pilih susah-susah pakai kampanye-kampanye-nya panas-panas kayak gitu-gitu, terus udah gitu ternyata sampai disini cuma mau bubuk manis aja gitu kan ya. Nah sekarang ini kita, mungkin adik-adik masih jet lag ya, jadi agak tokat-tokat ngomong gitu ya, tapi jangan khawatir. Karena disini kita bukan untuk melawan ya, maksudnya saya bilang itu tidak ada, ini apa gitu ya, enggak ada yang tidur kok, enggak ada yang korupsi kok, kita enggak akan bilang seperti itu. Kita akan menampilkan kinerjanya DPR RI. Seperti yang tadi Pak dosen bilang, kita kan disini untuk mengenal, mengenal DPR lebih jauh lagi, mengelalui kinerjanya. Kalau kita ikutin perkembangan di luar, seperti itulah media, itu kerjanya bagian komunikasi ya Pak ya. Komunikasi memang adanya seperti itu ya, jargonnya juga the bad news is a good news ya, buat mereka. Tapi kita buat di pemerintahan ini kan gak jalan ya, mbok ya jangan seperti itu kan. Jadi kita disini akan memberikan informasi tentang kerja-kerja yang dilakukan oleh anggota hadewan. Nanti Kak Indah yang akan memberikan penjelasan ya. Nanti adik-adik kalau ada yang masih ingin tahu, ingin tanya, boleh. Kita buka sesi tanya-jawab, seperti yang tadi dipesankan oleh Pak Doktor. Kita akan ada sesi tanya-jawab, mudah-mudahan Mbak Indah siap nih dengan amunisinya nih, ya untuk menjawab-jawab. Kira-kira apa sih yang mau ditanya, Caila? Bukan, bukan mau klarifikasi, gak apa-apa. Ya, keingin tahuan itu penting, apalagi buat mahasiswa. Karena kita yang harus menyiapkan untuk diri kita di masa yang akan datang. Jangan-jangan nanti kalau gak tahu apa tugas-tugas DPR, adik-adik gak mau jadi anggota DPR. Iya kan? Terus aku gak mau ah ikut politik, biar aja deh orang lain yang mikir. Jangan seperti itu. Karena kita harus punya kontribusi sebagai warga negara, kontribusi di dalam pemerintahan di negara kita. Contohnya apa? Salah satunya, adik-adik sudah akan melaksanakannya nanti ini tahun depan. Pemi? Pemilu, iya. Disitulah kita. Disitulah kita berkiprah untuk bisa, apa namanya, memberikan kontribusi kepada negara. Jadi bukan kita malah gak mau antipati, gak usah biarin aja yang lain. Jangan sampai berpikiran seperti itu. Karena siapa lagi kalau bukan kita. Iya kan? Baik buruknya negara kita kan kita yang atur. Ini kan negara demokrasi. Semuanya dari rakyat. Untuk rakyat. Dan ini adalah wakil-wakil rakyat. Jadi kita harus pilih wakil rakyat kita yang benar. Supaya kita juga bisa menikmatinya. Mungkin mudah-mudahan ke depannya akan jadi lebih baik. Pada kesempatan ini juga mungkin adik-adik nanti akan diberikan apa ya, histori lah tentang DPR RI. Kita akan bawa ke museum ya. Kita DPR punya museum juga. Nanti sedikitnya ada tentang sejarah tentang DPR RI di sana. Walaupun museumnya masih kecil, tapi mungkin ada masukan-masukan juga ya. Untuk membesar DPR museumnya harus begini, begini, begini gitu. Boleh juga sih. Kemudian nanti Kak Dina akan mengumumkan kita ada kontes ya. Ada yang bawa handphone enggak? Boleh, boleh kan bawa handphone kan? Ya kali enggak boleh kan ada yang enaknya sih enaknya enggak boleh ya. Nanti ada kontes foto kita adik-adik silakan mengambil gambar dimanapun yang spot-spot yang lumayan bagus-bagus di sini banyak ya. Nanti tag ke edukasi parlemen, nanti Kak Dina akan memberikan pengumuman. Dan setelah itu adik-adik mungkin kita akan masuk ke gedung ruang rapat paripurna. Udah ada yang pernah masuk? Belum ya? Ruang rapat paripurna yang gedungnya ini? Perusinnya udah, udah sering ya Pak ya? Ini sekarang kan kita ada di dalam gedung ini nih. Nanti kita kesempatan adik-adik untuk masuk ke dalamnya. Kita bukain pintu ya Pak Wirno, mana Pak Wirno? Nanti kita bukain pintunya untuk adik-adik bisa lihat dalamnya. Sebelum jadi anggota DPR, kita cobain dulu ya. Siapa tahu nanti jodoh dan benar-benar jadi anggota. Pak Wir, buka pintu ya Pak Wir. Tuh udah siap Pak Wir untuk buka pintu ruangannya di sana. Nah di sana itu hanya dibuka satu tahun sekali saja untuk pidato ke negaraan Presiden Republik Indonesia setiap tanggal 16 Agustus. Biasanya untuk pelantikan anggota DPR setiap lima tahun sekali. Jadi adik-adik nanti kalau ada yang mau jadi anggota DPR ya berdoa di sana. Siapa tahu itu kursinya benar-benar kalian dudukin dan itu menjadi kursi kalian. Seperti itu ya. Kami bangga sekali dari pihak UNHAS menjadikan DPR sebagai destinasi kunjungannya. Mudah-mudahan kerjasama di antara kita tetap terjalin dengan baik Pak. Masih kita terima lagi mahasiswa-mahasiswa yang mau datang ke DPR RI, yang mau kenal DPR RI, yang pengen tahu banget boleh. Tahu bingits boleh ya. Mau tahu aja juga boleh. Dan supaya diketahui juga capacity kita 200 Pak. Ini biasa kita untuk menerima tamu-tamu edukasi. Jadi kita punya capacity 200 kursinya. Seperti itu biasanya banyak yang datang ya. Kami bangga sekali yang mudah-mudahan adik-adik menjadi agentnya DPR ya. Jadi untuk bisa memberikan imbangan, informasi yang berimbang. Untuk memberikan pemikiran bahwa DPR itu memang negatif-negatif aja yang tersebar. Kan aku juga sudah tahu informasinya yang positif yang akan kita sampaikan nanti, kerja-kerjanya. Seperti itu mudah-mudahan adik-adik bisa menjawab juga pertanyaan-pertanyaan. Kalau DPR ada berita begini-begini, tidak langsung wah iya tuh seperti itu. Jadi kita bisa memberikan informasi yang berimbang kepada teman-teman kita yang lainnya juga. Terima kasih buat saya itu aja. Mudah-mudahan pertemuan kita bisa bermanfaat buat adik-adik semuanya. Dan bisa mengenal DPR RI lebih jauh lagi. Tugasnya keindah nanti ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Erna. Nah ini ya abis ini kita akan ada pemaparan materi atau pemantik diskusi dari Kak Indah. Tapi sebelumnya, tadi Bu Erna juga sudah menceritakan bahwa kita itu punya merchandise, dua merchandise buat teman-teman yang, di sini ada yang suka main Instagram enggak? Atau jangan-jangan di sini ada yang jadi selebgram? Selebgram enggak apa-apa, malah lebih bagus. Jadi permainannya gini, teman-teman silahkan follow at Edukasi Parlemen. Edukasi Parlemen kalau misalnya sekarang punya Instagram, follow at Edukasi Parlemen dulu. Terus, tadi sudah pada foto-foto belum di sini? Belum kenapa, enggak sempat. Enggak sempat. Oke, enggak apa-apa. Karena kita nanti akan ada spot-spot yang menarik. Ada di museum, sama ada di ruang paripurna 1. Ini sama kayak teman-teman kalian. Terus, teman-teman bisa tag tiga orang temannya, termasuk ke Edukasi Parlemen juga ya. Jadi, at Edukasi Parlemen juga di tag. Nah, hashtagnya DPR RI, Humas DPR RI, Kunjungan Masyarakat DPR RI, sampai ke hashtag Edukasi Parlemen. Terus, kalau misalnya kalian Instagramnya dikunci, dibuka dulu kuncinya sampai nanti penjurian. Nanti yang penjuri ada Kak Gana sama Kak Gana, Kak Ronan sama Kak L, nanti akan diumumkan di ruang rapat paripurna 1. Oke? Jadi, silahkan mencoba. Jadi, terutama yang sering banget. Sudah ada instastory belum sih? Pasti sudah ya? Yang ketawa-ketawa, yang senyum-senyum biasanya sudah. Nah, oke, enggak apa-apa. Kan kita sekarang generasi milenial ya. Jadi, kayaknya kalau misalnya enggak eksis itu enggak mungkin. Nah, terus selain at Edukasi Parlemen, kalau teman-teman pengen tahu tentang apa aja sih yang dilakuin sama anggota DPR, apa sih yang dilakuin sama wakil rakyat kita, sebagai masyarakat yang melek digital, kalian bisa follow at DPR underscore RI, itu sudah terverified. Sudah ada centang birunya, itu memang akun terverified. Jadi, teman-teman jangan cuma follow lambeturah aja. Jadi, jangan lupa follow at DPR underscore RI. Lumayan, teman-teman ilmu pemerintahan bisa dapat input dari DPR RI. Perkembangan tentang apa sih yang dilakukan sama pemerintahan di negara ini. Oke, kayaknya enggak payah yang lebar, ini kayaknya masih pada puasa, jadi lemes. Kadirnya juga lemes. Oke, untuk mempersingkat waktu ini Kak Indah, Kak Indah ini kelihatannya kalau misalnya pakai bahasa daerahnya, kayaknya sudah pada ngerti semua ya Kak Indah. Kak Indah juga dari Makassar, Kak Indah ini adalah Pranata Humas, Satjen DPR, beliau adalah senior saya di DPR. Jadi, nanti Kak Indah akan memberikan pemantik diskusi untuk teman-teman bisa ngobrol bareng Kak Indah. Kepada Kak Indah Kurnia Sari, kami persilahkan. Ya, terima kasih Kak Dena. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lemes ya? Enggak apa-apa. Bulan puasa, dikit-dikit. Tadi, mana yang namanya Nisa? Nah, yang kontek-kontekan dengan saya nih Nisa nih. Sempat kita enggak bisa terima ya Nisa ya? Mohon maaf banget Bapak Prof, ini karena kemarin suratnya juga, apa ya, sudah masuk suratnya, cuma di kita itu belum ke print Pak. Jadi, sama kita, saya pikir ini Nisa ini dari komunikasi. Jadi, saya bilang, oh iya. Begitu dia menjelaskan, saya pemerintahan. Kak, oh saya langsung bingung, nyari suratnya. Alhamdulillah ketemu dan Alhamdulillah kita bisa terima di sini. Pertama-tama, Kak Inde ucapkan selamat datang di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kalau untuk Prof sama, pasti sudah sering ya, sini ya. Tiap semester, Pak ya. Tiap semester. Kalau adik-adik, ada yang sudah pernah ke sini belum? Enggak apa-apa, saya panggil adik-adik ya. Saya UNHAS Angkatan 2002. Kalian angkatan berapa? Jauh ya. 2002 di komunikasi, lulus tahun 2006. Kemudian langsung ke Jakarta. Tapi enggak langsung kerja di sini, kerja di swasta dulu. Waktu itu kerja di Indosat. Di Indosat 2007 mulai kerja di Indosat. Kemudian masuk di DPR itu 2010 Januari 2010. Tapi NIP-nya Desember 2009. Masuknya di Januari 2010. Kemudian kerja di sini dari 2010, Alhamdulillah 2012 bisa melanjutkan sekolah lagi, S2 di Universitas Indonesia. Tapi saya tidak ambil komunikasi. Saya ambil jurusan kesejahteraan sosial, KESOS. Kenapa? Karena di sini itu ujung-ujung dari membahas segala sesuatu adalah kesejahteraan. Iya enggak? Nah makanya saya ambil jurusan ilmu kesejahteraan sosial. Alhamdulillah 2014 saya berhasil selesai. Dan masih kerja di sini. Saya dari awal sampai sekarang masih di Humas. Karena memang masuk di sini langsung jadi peranata Humas. Peranata hubungan masyarakat. Itu adalah fungsional. Jadi kalau PNS itu ada yang struktural, ada yang fungsional. Kalau kayak Bapak dosen juga fungsional ya Pak ya? Fungsional. Nah kalau Bu Erna ini adalah struktural. Struktural ini nanti bisa jadi sekjen Bu ya. Amin. Baik itu pengantar sedikit dari saya. Sedikit CV ya. Motivasi buat ade-ade juga. Jadi kalau selesai di sana, selesai S1 lanjut S2. Kalau ini kerja dulu. Kayak saya kerja dulu, S2 saya, saya bayar sendiri. Jadi ini sebagai motivasi buat kita semua. Kalau mau cari kerja di Makassar juga enggak apa-apa. Banyak teman-teman saya juga di sana. Banyak sekali, banyak yang di pemerintahan. Ada juga di swasta, banyak sekali. Baik yang ada di komunikasi maupun di jurusan-jurusan yang lain. Jadi seperti itu. Oke, kita balik ke sini ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya dibilang narasumber, enggak juga ya maksudnya kita sharing aja di sini. Karena saya juga masih sama ya seperti kalian-kalian juga ya. Kita sama-sama mencari atau berdiskusi tentang keparlemenan. Cuma berhubung saya duluan ada di sini. Jadi saya lebih banyak paham sedikit tentang keparlemenan di DPR. Oke, ini tadi kata Pak Prof dari mata kuliah kepartaian dan pemilu. Berarti sudah belajar dong apa arti partai. Kenapa harus ada partai di negara demokrasi. Kemudian kenapa ada pemilu. Sudah belajar ya? Sudah ya? Oke berarti dilanjutkan aja. Jadi saya enggak terlalu banyak menjelaskan tentang pemilu dan partai. Oke baik. Baik, seperti kita ketahui bersama bahwa di negara kita ini ada namanya negara demokrasi. Di mana kita semenjak reformasi kemarin kita sudah merubah undang-undang dasar. Kalau biasa bahasa kerennya mengaman demen. Tapi ternyata itu tidak dikenal dalam undang-undang. Undang-undang dasar ya. Kata mengaman demen itu tidak dikenal dalam undang-undang dasar tapi kata perubahan. Sudah berapa kali undang-undang dasar kita dirubah? Empat kali, betul. Apa dampak dari perubahan undang-undang dasar? Ada yang tahu enggak? Pernah dengar enggak ada namanya lembaga tinggi, lembaga tertinggi. Kalau zaman dulu ada ya Prof ya. Lembaga tertinggi itu adalah MPR, tertinggi. Enggak ada lagi samanya dia. Kemudian lembaga tinggi, DPR, DPD, MA. Nah, semenjak amandemen, semenjak perubahan, lembaga tinggi dan tertinggi itu tidak ada lagi. Tapi semuanya disamakan menjadi lembaga negara. Dampaknya apa lembaga negara ini kenapa disamakan? Agar bisa kuat satu sama lain. Kalau dulu, zaman dulu ya ada lembaga tertinggi, ada lembaga tinggi, itu bisa saling jatuh, bubar-membubarkan. Zaman Presiden pertama kita, dia membubarkan DPR, DPR hasil pemilu pertama. Presiden membubarkan hasil pemilu pertama, DPR hasil pemilu pertama. Betapa kuatnya pada saat itu. Kemudian, zaman Presiden kita yang keempat, Pak Gus Dur, itu dibubarkan oleh MPR. Nah, kita tujuan dari amandemen itu untuk memperkuat lembaga-lembaga tersebut, karena memang tugas mereka berbeda-beda. Legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Legislatif apa saja? DPR, MPR, dan DPD. Kemudian eksekutif? Presiden. Kemudian yudikatif? MA, MK, dan KY. Punya tugas yang berbeda-beda. Jadi, tidak boleh satu mengintervensi yang lainnya. Itu tujuan kenapa adanya amandemen tersebut. Jadi, masing-masing sama kuat. Legislasi untuk membuat undang-undang, eksekutif untuk melaksanakannya, kemudian yudikatif untuk membahas ketika ada pelanggaran dari undang-undang tersebut. Jadi, itu maknanya kenapa undang-undang tersebut di amandemen, sehingga lembaga tinggi dan tertinggi itu dijadikan sebagai lembaga negara. Satu lagi ada lembaga yang tidak punya kubu legislatif, yudikatif, eksekutif, BPK. Dia tidak ada kubu di situ, karena dia yang mengawasi mereka-mereka ini. Jadi, seperti itu. Nah, kita balik ke DPR. DPR ini dipilih melalui pemilu. Nah, ini dipilih melalui pemilu anggotanya 560. Mungkin nanti tahun 2019, bukan mungkin lagi ya, bukan 560 lagi, tapi sudah bertambah. Karena dapilnya sudah bertambah juga. Jadi, kalau tidak salah 80 dapil ya. Kalau sekarang kan 77 dapil. Kalau nanti tahun depan 80 dapil. Nah, berarti juga jumlah anggotanya akan bertambah. Kenapa bertambah? Kenapa dapilnya bertambah? Anggotanya bertambah? Itu karena perhitungan KPU ya. Karena jumlah penduduk Indonesia dan daerah-daerah juga bertambah. Pasti sudah pada paham ya. Oke, baik. Kita lanjut ke DPR ini. Jadi, 560 orang ini masuk ke DPR. Mereka kemudian melakukan tiga fungsi DPR. Yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Sudah paham ya? Nah, legislasi itu apa? Undang-undang. Kemudian anggaran? Undang-undang juga, tapi undang-undang APBN. Kemudian pengawasan mengawasi pelaksanaan dari undang-undang dan pelaksanaan anggaran tadi. Nah, kalau untuk legislasi, gimana sih bahas undang-undang di DPR itu? Ada yang pernah baca enggak? Atau tahu gimana cara pertama kali membahas undang-undang di DPR? Belum ya? Jadi undang-undang sebelum jadi undang-undang namanya rancangan undang-undang. Nah, di sini juga semenjak amandemen undang-undang dasar, semenjak reformasi, DPR itu menjadi kuat karena tugasnya untuk membuat undang-undang menjadi lebih besar. Jadi namanya legislative heavy. Kalau dulu executive heavy. Kalau sekarang legislative heavy. Kenapa? Karena satu orang saja anggota DPR itu berhak mengajukan rancangan undang-undang. Satu orang saja. Nah, itu kenapa dikatakan bahwa semenjak reformasi, DPR-nya dikuatkan. Seperti itu. Jadi satu orang bisa mengajukan rancangan undang-undang. Rancangan undang-undang bisa berasal dari DPR, bisa berasal dari presiden, Bisa berasal dari DPD. Tapi kalau DPD tetap masuk melalui DPR dan menjadi usul inisiatif DPR. Jadi seperti itu. Kemudian masuk ke DPR usul-usul itu, tapi tidak serta-merta usul saja ya. Nama saja di situ ditulis. Misalnya, saya mau bikin rancangan undang-undang tentang baju seragam misalnya. Terus diusulkan begitu saja, tidak bisa. Karena harus ada yang namanya naskah akademik dan draft rancangan undang-undang. Nah, itu. Jadi harus naskah akademik itu isinya tentang pandangan sosiologis, pandangan yuridis, terkait dengan undang-undang yang akan dibahas. Apa sih manfaatnya untuk masyarakat? Apakah undang-undang ini bertentangan dengan undang-undang dasar? Ataukah ada undang-undang lain yang mirip-mirip sama? Nah, itu semua dibahas di naskah akademik atau disebut NA. Nah, selain NA juga sudah harus ada draft rancangan undang-undang. Jadi tidak langsung pasal satu apa yang mau dibahas, pasal dua apa yang mau dibahas itu akan sekarang saja, sudah ada NA dan draftnya, itu pembahasannya panjang. Apalagi kalau tidak ada, itu salah satu untuk menyingkat bagaimana legislasi itu bisa cepat selesai. Mungkin ada juga yang bertanya, kenapa sih lama banget undang-undang itu dibahas, satu undang-undang bisa bertahun-tahun? Pasti banyak juga yang bertanya-tanya ya. Karena di DPR sendiri itu, seperti kita tahu ya, bahwa kalau membahas undang-undang itu, kita akan balik dulu nanya, undang-undang itu apa? Undang-undang itu adalah apa misalnya, peraturan-peraturan kan? Undang-undang itu untuk siapa saja sih? Apakah untuk masyarakat Sulawesi Selatan saja, undang-undang? Ataukah hanya untuk orang Jawa saja? Hanya untuk mahasiswa saja? Atau hanya untuk pekerja saja? Tidak kan? Tapi undang-undang itu adalah untuk semua kalangan, semua rakyat Indonesia. Mau dari dia golongan apa, mau dia agama apa, mau daerah mana, itu undang-undang untuk semuanya. Nah, karena untuk semuanya, di DPR ini kan mereka adalah wakil-wakil dari rakyat, wakil-wakil dari konstituen mereka. Begitu mereka datang, Pak saya usul dong undang-undang ini dibahas gini-gini, gini. Datang lagi dari DAPIL mana? Pak saya usul dong, Bu saya usul dong gini-gini. Mereka bertemulah di ruang rapat. Yang A, ngomongnya saya maunya seperti ini, karena ini adalah aspirasi dari konstituen saya. Yang satunya ngomong, saya maunya begini, karena ini adalah aspirasi dari konstituen saya. Semuanya masuk di sini, itu yang harus dicari titik temu. Bayangkan kalau misalnya kalian diskusi saja di kampus ya, diskusi di kampus bisa berapa orang berdiskusi? 5, 5, 6. 5, 6 itu bisa berapa lama berdiskusinya? Pasti ada yang pengen A, pengen B, pengen C. Nah, bayangkan ini di DPR semuanya punya keinginan-keinginan seperti itu. Bukan keinginan pribadi, tapi memang itu adalah aspirasi dari konstituennya. Taruhlah kita contoh, contoh undang, membahas undang-undang tentang ketenaga kerjaan. Ini kan harus menghimpun semua masyarakat, rakyat. Kalau pengusaha itu tenaga kerjanya, buruhnya adalah rakyat. Pengusahanya adalah rakyat juga. Nah, ini bagaimana menyatukan antara kepentingan buruh dan kepentingan pengusaha. Buruh minta gajinya dinaikkan, pengusaha bilang jangan dinaikkan, nanti kita tidak bisa berkembang usahanya. Jadi seperti itu, bagaimana mencari titik temu. Titik temu, itulah yang terjadi, salah satu alasan kenapa undang-undang itu lama. Nah, selain itu, undang-undang itu juga bukan dibahas serta-merta hanya anggota DPR TOK. Tapi undang-undang itu juga dibahas bersama dengan pemerintah, bersama dengan presiden, menteri-menterinya yang mewakili. Jadi undang-undang itu yang tadi saya bilang dari DPR, kalau rancangan undang-undangnya dari DPR, pemerintah akan membuat yang namanya daftar inventaris masalah, DIM, disingkat DIM, pasal per pasal. Kalau undang-undangnya dari pemerintah, DPR melalui fraksi-fraksinya akan membuat DIM. Apa sih yang perlu dibahas di pasal 1 misalnya, pasal 1 ini agak rancu, pasal 2 seperti ini, itu akan ditulis daftar inventaris masalah. Itu dibahas bersama pemerintah dan DPR. Dibahas dan mendapatkan persetujuan bersama. Nah jadi kalau undang-undang itu, kalau mungkin beredar banyak ya undang-undang kok DPR lama banget membahasnya, ya kita lihat dulu ini undang-undangnya apa, siapa yang mengusulkan siapa, bagaimana sih perdebatannya di dalam, kenapa lama sekali dibahasnya. Jadi seperti itu, jadi kalau kita baca berita atau dengar berita, itu kalau bisa jangan langsung mentah-mentah langsung ditelan ya, tapi kita harus cerna dulu, ini seperti apa. Oke, itu yang untuk legislasi. Kemudian yang untuk anggaran, kalau anggaran ini juga bentuknya undang-undang, tapi dia undang-undang APBN, khusus untuk anggaran dan hanya diusulkan oleh pemerintah saja. Kenapa? Karena mereka yang melaksanakan, mereka yang tahu, mereka yang tahu mau melaksanakan kegiatan apa, anggarannya berapa. Ke DPR untuk didapatkan persetujuan bersama. Karena pada dasarnya memang undang-undang itu harus mendapat persetujuan bersama. Walaupun nanti yang tanda tangan adalah presiden. Jadi sebelum kalau sudah selesai diundangkan, nanti presiden yang akan tanda tangan. Tapi besar lagi nih kewenangan dari legislatif ini, 30 hari setelah undang-undang itu jadi, disahkan di paripurna, 30 hari presiden tidak tanda tangan, itu sah berlaku. Nah itu juga karena amandemen dari undang-undang dasar. Oke seperti itu. Kemudian yang ketiga fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan ini bagaimana DPR mengawasi pemerintah. Jadi ibaratnya DPR itu kan wakil rakyat. Kemudian, jadi ibaratnya rakyat yang mengawasi pemerintahan. Kita bisa bayangkan kalau pemerintah tidak ada yang mengawasi. Bagaimana pekerjaan mereka, bagaimana pelaksanaan anggaran mereka. Inilah tugas-tugas dari DPR. DPR yang melakukan pengawasan tersebut. Oke. Kemudian dalam melakukan pengawasan, DPR itu dibekali hak. Jadi biar kuat juga ketika mau mengawasi kalau tidak punya kekuatan, kewenangan. Gimana ya? Misalnya anak kecil mau mengawasi orang tuanya. Gak mungkin kan? Bapak mau kemana? Ibu, uang belanja diapain? Ntar begini sama ibunya. Nah itu makanya dibekali oleh hak. Ada yang namanya hak DPR secara lembaga. Ada yang namanya hak DPR individu. Hak secara lembaga itu ada tiga. Mungkin sudah pada tahu ya. Apa? Hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Interpelasi itu apa? Interpelasi itu hak mengajukan pertanyaan kepada pemerintah terkait kebijakan pemerintah yang dikeluarkan dan berdampak luas bagi masyarakat. Ini sekedar bertanya. Memanggil menterinya yang memiliki masalah misalnya ada masalah kekerasan anak dipanggil. Kebijakannya apa, kebijakannya apa, segala macam. Atau mungkin kebijakan yang paling familiar ya, yang paling sering itu kebijakan kenaikan harga BBM. Itu kan dampaknya luas banget ya. Harga BBM naik tapi bawang merah naik juga. Itu kan meluas tuh. Dampaknya luas. Nah itu ditanya, kenapa menaikkan harga bahan bakar minyak? Nah nanti presiden akan meminta menterinya untuk mewakili, untuk datang pada saat DPR memanggil pada saat rapat tersebut. Nanti menterinya akan menjawab, kalau kemarin kenapa subsidinya dihilangkan, jadi bukan harga BBMnya yang naik ya tapi subsidinya yang dihilangkan. Jadi harganya seharusnya misalnya Rp10.000 tapi dibayarin Rp5.000 sama pemerintah, Rp5.000-nya masyarakat bayar. Ternyata Rp5.000-nya ini yang dibayarin pemerintah membengkak karena anggarannya dari utang. Seperti itu, anggarannya dari utang jadi membengkak, utangnya terus-terus-terus. Akhirnya dilakukan efisiensi anggaran, Rp5.000-nya yang tadi dibayarkan jadi tidak dibayarkan. Jadi seperti itu, jadi dilempar ke masyarakat karena kita sudah terbebani utang. Kalau begitu jawabannya, kemudian DPR-nya menerima, hak interpelasinya selesai. Tapi kalau DPR tidak menerima, itu bisa naik ke hak angket. Hak tidak sekedar bertanya tapi melakukan penyelidikan. Jadi kayak detektif, detektif Conan. Jadi detektif dicari itu siapa yang bersidang, apa yang diputuskan, mana surat-suratnya, siapa saja yang terlibat, siapa yang mengambil kebijakan, ditanyain satu-satu, dipanggilin satu-satu. Nah, di sini, di hak angket ini, ini kan DPR harus memanggil orang-orang tersebut. Kadang-kadang ada yang tidak mau datang. Kadang-kadang ada yang tidak mau datang. Kalau dulu, kalau tidak datang ya sudah, batal rapatnya. Nah, pengawasannya gimana? Tidak jalan kan? Nah, makanya kemarin undang-undang MD3 itu direvisi salah satunya untuk penguatan pengawasan tersebut. Jadi ketika ada yang dibahas, misalnya di hak angket ini, ada yang harus diselidiki, orangnya harus datang, mau tidak mau orangnya harus datang. Karena sudah diatur di undang-undang. Kalau sekarang, kalau dulu itu banyak-banyak yang tidak datang. Yadinya rapatnya berhenti, pengawasannya berhenti. Karena DPR melakukan pengawasan, salah satunya dengan melalui rapat. Jadi memang di sini rapat, rapat, rapat. Bahas undang-undang rapat, pengawasan juga rapat, anggaran rapat. Jadi seperti itu, dipanggil semuanya. Nah, itu di hak angket, penyelidikan. Nah, kalau sudah selesai diselidiki, oh ternyata kebijakan ini salah. Karena kan anggaran ini sebenarnya masih bisa diambil alokasi yang lain, misalnya. Kenapa harus yang subsidi ini? Misalnya ya, oh ternyata yang heboh itu kemarin hak angket senturi ya, Prof ya Pak. Ternyata kebijakan pemerintah pada saat itu, apa ya namanya, yang bail out ya. Jadi senturi, bank senturi itu ternyata sudah sakit. Orang sakit, sakit kronis. Sakit kronis tapi dikasih obat, obat generik. Mempan enggak? Enggak. Jadinya ya tambah sakit kan. Nah, itu yang dilakukan pada saat bank senturi tersebut. Jadi sudah kronis tapi dikasihnya obat generik. Jadi bank ini sudah sakit tapi tetap dikasih bantuan untuk bisa pulih. Tapi ternyata karena sudah kronis akhirnya tetap. Nah, di situ terjadi kesalahan. Ditemukanlah bahwa kebijakan kemarin, bail out senturi itu adalah kebijakan yang salah. Nah, sekali lagi bahwa di DPR ini hasil dari kebijakan tersebut adalah berupa rekomendasi. Rekomendasi. Jadi karena memang ini bukan lembaga eksekutif, eksekutif itu kan dari kata eksekutor atau pelaksana. Jadi tidak bisa langsung mengeksekusi. Ketika sudah ada keputusan hasilnya berupa rekomendasi. Rekomendasinya kemana? Balik lagi ke presiden. Ke presiden, nanti presiden yang akan menindaklanjuti. Nah, kalau dulu itu cuma sampai sana. Tapi kalau di revisi MD3 yang saya baca kemarin, setelah masuk ke presiden itu harus diteruskan ke bagian terkait yang harus mengeksekusi. Jadi misalnya yang kemarin, bail out senturi itu terjadi kesalahan di sana, siapa saja yang bersalah itu harus dihukum. Itu yang menghukum siapa, yang menangkap siapa. Presiden akan meneruskannya. Nah, ketika tidak dilaksanakan itu bisa dipanggil kembali. Kenapa tidak dilaksanakan, bisa dipertanyakan kembali seperti itu. Jadi itu benar-benar lembaga legislatif kita itu dikuatkan. Karena memang marwahnya, arahnya adalah ini legislatif adalah perwakilan dari rakyat. Jadi balik-balik lagi bahwa ini penguatan kedaulatan rakyat. Jadi seperti itu. Kemudian hak yang ketiga, hak menyatakan pendapat, hak menyatakan pendapat secara lembaga ini adalah yang tinggi, tertinggi banget. Ini bisa dari tindak lanjut dari interpelasi dan angket, bisa juga berdiri sendiri. Jadi kalau tindak lanjut dari angket, misalnya yang tadi kesalahan, si pengambil kebijakannya salah, siapa pengambil kebijakannya? Bisa jadi presiden atau wakil presiden. Nah itu bisa dinyatakan bersalah. DPR menyatakan si pengambil kebijakan bersalah. Nah tapi tidak serta-merta bisa langsung menurunkan presiden ya, karena tadi sudah dibahas di awal bahwa sama, sama ininya, sama derajatnya. Nah nanti akan ada proses-proses ke MPR dulu, kemudian ke MA, kemudian balik lagi ke MPR, seperti itu. Nah atau bisa berdiri sendiri menyatakan pendapat, misalnya terjadi kejadian yang luar biasa, apa misalnya? Kejadian dahsyat luar biasa, urgent, DPR harus mengeluarkan pendapat. Misalnya terjadi perang, nah itu bisa DPR mengeluarkan pendapat, seperti itu. Nah itu secara kelembagaan. Kalau berbicara tentang kelembagaan, berarti bersama-sama harus setuju semuanya. Harus setuju semuanya, fraksinya harus setuju, baru dipergunakan. Makanya biasanya juga adik-adik mungkin dengar di berita, ada yang mengajukan hak angket, tapi ditolak oleh yang lain, yang lain itu memang haknya mereka. Jadi jadinya tidak jadi ada hak angket, jadi seperti itu. Karena memang harus mendapat persetujuan bersama. Beda dengan hak anggota secara pribadi. Satu orang saja bisa. Seperti yang ini nih, ada 11. Nah mungkin yang bertanya-tanya, hak imunitas. Ini hak imunitas nih, yang bikin anggota DPR kebal. Apa-apa kebal? Kebal apa dulu? Imunitas itu mirip-mirip apa ya? Imunisasi. Imunisasi itu apa? Kekebalan tubuh. Nah kalau disini imunitas kebal hukum. Kebal hukum. Tapi tidak serta-merta apa yang dia lakukan kebal hukum. Kebal hukum hanya ketika dia berbicara ketika melakukan persidangan. Jadi ketika dia berbicara melakukan persidangan, dia ngomong kasar ke misalnya dia lagi geregetan nih, lagi gemes-gemesnya sama pemerintah. Karena dapat informasi juga dari masyarakat. Nanti ini Pak, sudah berapa lama nih datang, ini jalanannya masih gini, padahal sudah direkomendasikan. Karena kalau misalnya kita masyarakat ngajukan ke anggota DPR, misalnya Pak ini jalanan saya rusak. Pak bangunan sekolah saya rusak. Itu anggota DPR akan membuat rekomendasi kepada pemerintah. Nanti pemerintah selaku eksekutor yang akan melaksanakannya. Misalnya udah nih dikasih rekomendasi nih, tolong nih di daerah Tamalandrea jalanannya, bolong-bolong. Banjir terus Pak. Udah dikasih rekomendasi ke pemerintah. Eh ternyata sudah satu tahun, dua tahun gak dia apapain, begitu ketemu dia gemes. Apa kamu ini-ini? Nah pemerintahnya, kebetulan menterinya kaget, shock gitu kan. Kok saya dibentak-bentak? Saya gak terima nih, saya mau laporin. Pencemaran nama baik, apa segala macem. Penghinaan, itu gak bisa. Karena dia dalam bersidang. Tapi kalau dia di luar, bawa nama pribadi, itu gak kebal hukum. Apalagi kalau udah OTT ya Bu. Udah, langsung tangkap. Jadi seperti itu. Jadi jangan mengatakan bahwa, wah hak imunitas nih kebal banget nih anggota DPR, mau ngapa-ngapain aja. Tidak semuanya. Jadi seperti itu. Oke, kemudian apa lagi ya? Alat kelengkapan, ya nih alat kelengkapan nih. Jadi, di DPR itu ada, nambah ya satu ya, badan akuntabilitas keuangan negara. Di sini mungkin belum ditulis dari undang-undang Md3. Sebenarnya badan ini sudah ada dulu, tapi dibubarkan, kemudian dibentuk lagi. Jadi kalau BAKN itu, badan akuntabilitas keuangan negara, dia melihat kembali atau menganalisa hasil-hasil temuan dari BKN. Jadi, misalnya temuannya tentang apa, tentang daerah, tentang provinsi mana nih, provinsi Sulsel. Ada nih temuan nih dari BKN, nanti di DPR, di BAKN-nya akan diselidiki dulu. Kemudian ini bisa pemerintah daerahnya dipanggil, menterinya dipanggil. Ini kenapa ada seperti ini? Tapi melalui komisi. Tetap BAKN menganalisa, kemudian hasil analisanya akan dikembalikan ke komisi. Terserah nanti komisinya, misalnya dia tentang daerah kan, provinsi berarti dia di komisi dua. Nanti terserah komisi duanya mau manggil atau tidak, jadi seperti itu. Kemudian ini ada pimpinan, pimpinan DPR, pada tahu? Tahu tidak? Siapa ketua DPR sekarang? Aduh, bahaya ini. Ini kata Pak dosen, bahaya nih, prov, bahaya prov. Ketua DPR tidak tahu. Tuh, sama, yang kosmik juga tidak tahu, Pak. Saya pusing ini. Bambang Susatyo, kenapa malu-malu, dek bilang. Bamsut, Bamsut, Pak Bambang Susatyo. Kemudian wakilnya, wakilnya ada lima sekarang ya, ditambahin. Pak Agus Hermanto, Pak Fahri Hamzah, Fadlizon, Taufik Kurniawan, dan Pak Utut. Nah itu ada lima tuh. Masing-masing punya pembidangan berbeda-beda. Ada yang kesejahteraan sosial itu Pak Fahri, ada yang keamanan itu Pak Fadli, kemudian keuangan itu Pak Taufik, kemudian pembangunan Korinbang itu Pak Agus, dan yang Pak Utut ini tentang BAKN dan BURT. Oke, kita masuk ke badan musyawarah, badan musyawarah itu kayak miniatur DPR, karena di sana ada pimpinan, ada pimpinan fraksi di dalamnya. Tugasnya apa? Tugasnya yang ngatur, kapan waktu sidang, kapan waktu reses, ini di badan musyawarah. Kemudian komisi, komisi ini yang menjalankan tiga fungsi tadi, kalau yang lain kan ada yang cuma satu fungsi yang dijalankan, fungsi legislasi, ada fungsi anggaran, kalau komisi tiga-tiga, tiga-tiganya. Bidangnya beda-beda, pembidangannya beda-beda. Komisi satu, komisi dua, sampai komisi sebelas. Misalnya kita ambil komisi satu tentang pertahanan, intelijen, berarti dia bahas undang-undang tentang pertahanan, undang-undang tentang intelijen. Yang dibahas sekarang hari ini, undang-undang terorisme, hari ini dibahas, kemudian undang-undang tentang komunikasi, apa aja sih, ITE, apalagi penyiaran, kemudian undang-undang tentang informasi. Jadi daerah perbatasan juga di komisi satu, bahas undang-undangnya, bahas anggarannya, bahas pengawasannya, berarti ada mitra kerjanya juga, mitra kerjanya di pemerintahan, dan pemerintahan itu kementerian dan badan-badan serta lembaga yang menggunakan anggaran APBN, itu mitra kerjanya. Kalau komisi satu, misalnya kementerian komunikasi dan informasi, berarti yang di bawahnya apa kementerian itu ada RRI, ada TVRI, ada lembaga penyiaran, ada apa lagi, banyak ya. Kemudian kalau pertahanan, kementerian pertahanan, kemudian ada TNI, ada BIN di sini juga masuk, jadi seperti itu. Kemudian komisi yang lain seperti itu juga, komisi 10 tentang pendidikan, pemuda, olahraga, perfilman, perpustakaan, jadi semua di situ. Jadi masing-masing punya bidang yang berbeda-beda. Jumlah anggota DPR di sini, 560 tadi dibagi ke 11 komisi, jadi kurang lebih 50 sampai 55 orang ada duduk di sana. Dan kemudian di sana mereka juga dibagi-bagi, ini yang bahas tentang pertahanan, ini yang bahas tentang komunikasi, ini yang bahas tentang apa, seperti itu. Nah, satu anggota ini dia harus paham tentang apa yang dibahas di komisinya. Satu orang itu, satu anggota harus paham apa yang harus dibahas di komisinya. Apa yang harus diperjuangkan, apa yang harus disusun nanti. Nah, makanya mereka dibantu oleh tenaga ahli. Ada yang namanya tenaga ahli. Kalau sekarang, kalau dulu itu 2009-2014 tenaga ahlinya cuma 2 orang, kalau sekarang sudah 5 orang. Satu anggota, per satu anggota Pak, 5 orang. Ini baru nih, periode ini nih, karena itu diperjuangkan dari tahun 2004 Pak. Kenapa diperjuangkan? Bayangkan satu orang harus paham tentang pertahanan, apa aja sih pertahanan, kemudian di bawahnya apa, ada TNI, ada apa segala macam. Nah, itu tidak sanggup tuh. Kalau di Amerika, itu satu orang anggota Kongres, itu punya staff 18 orang di pusat yang bantu dia backup 18 di Dapilnya. Yaudah, enggak usah jauh-jauh Amerika, udah ya. Ke ini, Filipin ya Bu ya, Filipin apa Thailand? Filipin. Satu orang itu di backup oleh 8 tenaga ahli. Waktu itu kita hanya 2 orang. Nah, 2 orang. Terus mitra kerjanya pemerintah. Pemerintah strukturnya mulai dari dirjen, turun-turun-turun banyak banget kan, enggak seimbang. Nah, makanya itu dibutuhkan yang namanya tenaga ahli untuk membackup. Jadi, anggota DPR itu yang dipilihkan juga beragam kan oleh masyarakat. Ada yang profesor dokter, ada anggota DPR, tapi ada juga yang tamat SMA. Nah, itu yang bingung kita tuh pada saat yang mereka seperti itu, kalau tidak ada yang membackup, ya bagaimana? Apa yang akan dia bahas? Di sini itu anggota DPR-nya yang paling banyak lulusan S1. S1, S2, S3, terakhir yang SMA. Syaratnya memang masih memungkinkan. Jadi, syarat untuk jadi anggota DPR minimal pendidikan SMA atau sederajat. Jadi, seperti itu. Nah, oke. Kemudian setelah komisi, apalagi tadi ada badan-badan legislasi, itu yang RUU tadi masuk dulu ke badan legislasi, dilakukan harmonisasi di sana. Harmonisasi itu maksudnya dia tidak bertentangan dengan undang-undang dasar, dengan undang-undang yang lain. Kemudian setelah itu baru diparipurnakan, baru dibahas di komisi. Kemudian ada juga badan anggaran yang membahas anggaran APBN secara keseluruhan. Kemudian badan kerjasama antarparlemen, karena kita bukan sendirinya yang parlemen di dunia ya. Banyak parlemen-parlemen yang lain, kita butuh kerjasama dengan parlemen lain. Kita juga bahkan jadi ketua perkumpulan parlemen-parlemen dunia. Ada yang namanya Interparlementary Union, kemudian ada ASEAN Interparlementary, AIPA. Ada juga perkumpulan parlemen negara Islam. Itu juga, itu kita kemarin Pak Marzuki Ali itu pada zaman Pak Marzuki Ali jadi ketua, beliau adalah ketua perkumpulan parlemen dunia tersebut. Kemudian ada Mahkamah Kehormatan Dewan, ini tugasnya berat, dia menjaga maruah kehormatan anggota dewan. Jadi kalau ada yang salah-salah nanti dia yang sidang. Kalau ada yang melanggar, ini apa, jadi kalau anggota DPR itu ada yang, kalau dulu bahkan hanya ketok palu ya Bu ya, ketok palu kecepetan ketika di sidang, sidang paripurna itu langsung dilaporin ke MKD, itu di sidang beliau. Kemudian ada badan urusan rumah tangga, dia ngurusin ke rumah tanggaan, dia ngurusin tentang gedung, ngurusin tentang pegawai, kayak kami ini diurusin BWRT, seperti itu. Kemudian panitia khusus dibentuk kalau ada yang harus lintas komisi dan lintas badan. Dia sifatnya tidak tetap ad hoc, jadi kapan dia selesai sudah bubar. Kemudian alat kelengkapan yang lainnya yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna. Oke mungkin cukup sampai di sini ya pengantarnya, boleh silakan kalau ada yang mau berdiskusi, boleh kita sama-sama sharing, sama-sama diskusi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Indah, tepuk tangan dulu dong untuk Kak Indah. Oke, tadi Kak Indah sudah memaparkan tentang keparlemenan, terutama yang bekerja parlemen di Indonesia, di DPR RI. Nah sekarang waktunya teman-teman ada yang mau bertanya? Satu, ada lagi? Dua, hanya dua orang? Oke ada tiga orang, boleh silakan maju ke depan nanti langsung ke mic. Ada tiga orang Kak Indah. Langsung aja, oh gak nyala ya? Itu udah nyala deh. Oke, gak apa-apa kali. Nisa, kedengeran ya. Namanya? Nisa, kedengeran ya. Oke, terima kasih Nisa. Lalu, oh iya yang putri terlebih dahulu. Bukan 30 persen wanita ya Pak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Valentini. Baik, disini pertanyaan saya mungkin agak sedikit nyambung dari pertanyaan teman saya tadi awalnya. Tentang undang-undang MD3 itu, kita kan disini mungkin mahasiswa itu lebih paham kepada berita-berita yang dari luar. Jadi kita cuma paham dari satu sisi dari apa yang ditahu mengenai undang-undang MD3 itu akan menghilangkan demokrasi yang ada di Indonesia secara umumnya dikatakan seperti itu. Nah, disini saya ingin menanyakan bagaimana maksudnya pemahaman yang bisa dikasih kepada mahasiswa mengenai undang-undang MD3 itu supaya mahasiswa sendiri itu tidak salah paham dan bisa mungkin mahasiswa juga bisa memberikan edukasi kepada masyarakat luas. Dan tentang image dari DPR sendiri yang mungkin kurang baik di masyarakat, mungkin dari DPR sendiri itu bagaimana upaya yang dilakukan untuk bisa tetap mempertahankan istilahnya kehormatan dari DPR itu sendiri. Mungkin itu dari saya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Valentini. Sekarang yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Muhammad Tahir Saleh. Semungkin singkat saja yang tadi Kenda paparkan adalah mungkin tepoksi-tepoksi atau yang seharusnya dikerjakan oleh anggota DPR sendiri. Tapi sedangkan kami membutuhkan apa yang sebenarnya dia kerja oleh DPR RI sekarang. Konkretnya lah, realnya kami karena Kenda salah satu dari Pumas mungkin bisa menyampaikan penyambung lidah dari anggota DPR. sendiri sampai ke masyarakat. Karena menurut Kenda tadi tugas DPR itu rapat-rapat dari tiga hak lembaga DPR itu yang Kenda tadi bilang adalah rapat. Sedangkan yang kami ketahui dari media, dari penglihatan analisis saya sendiri, dia cuma menikmati apa yang kami berikan kepada dia, yang kami pilih apa semua, mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wah Kak Indah ini tiga penanyanya ini semua ngobrolin tentang apa yang mereka konsumsi di media. Dan ini kayaknya walaupun ilmu pemerintahan tapi berkaitan juga nih dengan Humas. Oke langsung aja Kak Indah untuk menjawab tiga penanyaan. Oke baik, terima kasih Kak Dina. Terima kasih ada-ada yang sudah bertanya. Beri tepuk tangan dulu dong. Keren-keren pertanyaannya ya. Lata-lata memang menanyakan tentang undang-undang MD3. Kenapa sih seolah-olah undang-undang MD3 ini kayak DPR itu kayak jadi banyak tamengnya gitu. Padahal tadi sedikit-dikit saya sudah masuk-masuk ya ketika saya menjelaskan kenapa salah satunya ada, kenapa ketika dipanggil, kemudian ada yang tidak datang, kemudian muncullah pasal yang mengatakan bahwa ketika dipanggil oleh DPR berapa kali berturut-turut itu bisa dipaksa. Nah itu salah satunya seperti itu. Jadi kalau kita melihat, seperti tadi penguatan dari lembaga DPR ini, jadi penguatan lembaga legislatif ini. Ketika legislatif ini ada, ini adalah suara-suara dari rakyat. Kenapa saya bilang suara-suara rakyat? Karena mereka ada di sini, karena dipilih oleh rakyat. Mereka dipilih oleh rakyat. Tidak serta-merta mereka hanya langsung bisa duduk di sini. Saya mau duduk di situ, saya langsung duduk. Tidak, itu adalah pilihan dari rakyat. Itu yang perlu digarisbawahi. Kemudian ketika pilihan dari rakyat, kita adalah negara yang demokrasi. Rakyat itu punya kewenangan yang tertinggi. Rakyat itu punya kekuatan yang paling tertinggi. Cuma memang harus ada wakilnya. Tidak mungkin kan kalau rakyatnya saja yang berrapat, bahas undang-undang. Berapa rakyat Indonesia? 250 sekian juta jiwa harus rapat bersama-sama. Itu tidak mungkin, makanya ada wakilnya. Nah ketika wakilnya melakukan pengawasan kepada pemerintah, kemudian tidak dibekali oleh, yang tadi saya bilang, anak kecil mau ngawasin orang tua, apa itu bisa? Tidak bisa kan? Nah dibekalilah, di DPR ini dibekalilah kekuatan-kekuatan itu. Itu salah satunya yang tadi, revisi undang-undang MD3 itu. Salah satunya ketika ada yang dipanggil ketika bersidang, ini butuh klarifikasi dari orang tersebut, tapi orang tersebut tidak datang, sudah berkali-kali diundang, dipanggil tidak datang, kalau dulu tidak bisa ngapa-ngapain, kita tidak bisa apa-apa. Kalau mereka tidak datang, yaudah rapatnya batal, tidak ada konsekuensinya juga apa-apa. Nah kalau seperti itu, apa kuat lembaga ini? Apa kuat rakyatnya mengawasi pemerintah? Tidak kan? Nah itu gunanya kenapa salah satu pasal yang dirubah dalam MD3 itu, yaitu penguatan pada saat ada yang dipanggil untuk bersidang, kita minta klarifikasi dari mereka, kemudian mereka tidak datang, itu bisa dipaksa untuk datang. Kenapa mereka, apa alasannya tidak bisa datang? Itu bisa dipaksa. Nah kemudian ada lagi undang-undang yang kontroversial, pasal yang kontroversial di MD3 itu, yaitu ketika ada yang ngomong, komentar, kritik ke DPR, kemudian langsung di pidana, gitu ya. Itu kita perlu dibaca baik-baik pasalnya. Jadi ujaran-ujaran kebencian, ujaran-ujaran yang kebohongan, itu yang sebenarnya yang dilindungi. Yang sebenarnya dilindungi, anggota DPR itu dilindungi. Jadi jangan sampai ada yang ngomongnya tidak benar, kemudian diviralkan seolah-olah itu adalah benar. Dan ini bukan cuma program dari DPR saja, hoax ini, ini dari Presiden. Presiden sudah mengeluarkan, bahkan kemarin ada surat edaran untuk semua kementerian, PNS-PNS, ataupun lembaga-lembaga yang di bawah kementerian, like aja, like aja di Facebook kah, di IG kah, itu bisa ditindak. Itu bahkan tidak boleh like. Itu ada surat edaran dari BKN. Itu bisa langsung diproses. Jadi kalau misalnya ada nih, saya nih misalnya, saya me-like komentar orang yang menghujat atau me-like komentar orang yang ternyata tidak benar di salah satu media sosial, itu saya bisa kena sanksi. Jadi memang ini benar-benar dijaga benar-benar bagaimana martabat, perilaku kita juga sebenarnya yang dijaga. Jangan sampai kita jadi bangsa-bangsa yang terbiasa dengan cacian, dengan makian, seperti itu. Jadi sebenarnya ini buat menjaga, menjaga marwahnya. Jangan sampai, jadi sebenarnya yang dikuatkan ini adalah lembaganya. Karena di berita-berita itu, saya mau nanya nih, yang diberitakan korupsi dari 560 orang, ada enggak 10 persennya? Ada enggak? Enggak usah 10 persen, 5 persen. Ada tidak? Tapi apa yang diberitakan? DPR korupsi. DPR lembaga ya. DPR tidur. Lembaga. Apa yang dijatuhkan? Orangnya kah atau DPRnya? DPRnya. Bayangkan nih, betapa hebatnya ingin menjatuhkan lembaga DPR. Apa akibat kalau lembaga DPR ini tidak ada? Orang masyarakat jadi tidak percaya sama DPR. Apa akibatnya jika DPR dibubarkan? Tidak ada yang namanya DPR. Tidak akan ada yang mengawasi pemerintah. Tidak akan ada yang mengawasi jalannya presiden mau ngapain aja. Terserah. DPR ini kan adalah wakil dari rakyat. Betapa ingin dijatuhkannya rakyatnya kita ini. Itu sebenarnya pesan-pesan yang secara tidak langsung diberikan, diinformasikan beberapa media kepada masyarakat. Ini yang perlu kita sebagai akademisi perlu mengkritisi ini. Jangan sampai berita-berita mentah seperti itu kita konsumsi. Kalau tadi ditanyakan sama Tahir, apa sih konkretnya yang dikerjakan oleh DPR? Kamu pernah buka website DPR tidak? Apa website DPR? Sudah pernah buka belum? Atau mungkin yaudah, Instagramnya tadi sudah dikasih tahu sama Kak Dena ya. Anggota DPR Dapil Sulsel. Ada yang tahu tidak? Ada yang kenal tidak? Ini nih, ini yang perlu kita kritisi. Kita jangan, apa ya maksudnya, kita juga tidak menutup mata. Memang ada oknum di DPR ini yang berbuat hal-hal seperti itu, korupsi segala macam. Tapi kita jangan mengatakan bahwa DPR lembaga ini adalah lembaga yang korup. Karena itu akan membunuh, membunuh suara-suara rakyat sendiri. Cari tahu, cari tahu. Sekarang tugasnya, cari tahu apa yang dilakukan DPR. Konkretnya apa yang dilakukan DPR. Buka website DPR. Cari tahu siapa anggota DPR Dapil Sulsel. Sulsel 1, Sulsel 2, Sulsel 3. Cari tahu itu semuanya. Setelah itu lihat mereka, mereka ngapain? Anggota DPR Sulsel 1, 2, 3 ini ngapain? Pernah enggak datang ke daerah saya? Pernah enggak datang ke kampus saya? Pernah enggak nanya saya maunya apa? Nah, kalau sudah lihat, cari tahu. 2009 kalian, semua rakyat Indonesia berhak untuk menghukum mereka ketika mereka tidak melakukan pekerjaannya. Dengan cara apa? Jangan dipilih. Cari anggota-anggota atau calon-calon yang benar-benar mereka amanah, mereka benar, mereka bisa diandalkan, mereka bisa menyusun undang-undang yang undang-undang itu untuk seluruh rakyat Indonesia. Bukan hanya untuk satu golongan saja. Itu, seperti itu. Nah, itu pesan-pesan kami di sini sebenarnya seperti itu. Ingin merubah pemikiran-pemikiran kalian, pemikiran-pemikiran rakyat yang selama ini dicekoki dengan informasi-informasi yang tidak berimbang oleh beberapa media. Kalau kita lihat, media ini punya kepentingan juga. Siapa di balik media A? Siapa di balik media B? Kalau yang saya perhatikan, mereka itu saling jatuh, menjatuhkan. Tapi mereka tidak sadar bahwa yang dijatuhkan adalah rakyat kita sendiri. Lembaga kita. Ini lembaga kita loh. Rakyat, ini kita yang pilih. Suara-suara kita harusnya ada pada mereka. Jadi, seperti itu. Jadi, tugasnya setelah ini, buka website DPR, cari tahu siapa anggota DPR Dapil Sosel. Sosel 1, 2, 3, cari tahu. 2009 kalian berhak. Eh, 2019 kalian berhak. Itu hak kalian. Tapi jangan tidak dipakai haknya ya. Itu lebih parah. Sudah enggak pakai haknya, datang ke sini marah-marah. Jadi, seperti itu. Jadi, pakai haknya. Karena kalian di 2019 itu di bilik suara enggak sampai 5 menit. Tidak ada 5 menit. Tapi, dengan begitu kalian bisa menentukan negara kita ini 5 tahun ke depan. Seperti itu. Sudah ya? Oke, balik ke Kak Dena. Silahkan Kak Dena. Semangat sekali Kak Indah. Tepuk tangan dulu untuk Kak Indah. Walaupun puasa tetap semangat ya, Kak. Oke. Oke. Terima kasih Kak Indah atas pengaparan materinya juga telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Universitas Hasanuddin Makassar. Lalu, acara selanjutnya itu penyerahan cindera mata. Kami persilahkan kepada Ibu Erna Agustina dan Profesor Dr. Gaukadir untuk maju ke depan. Terima kasih. 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 Terima kasih.